budaya demokrasi menuju masyarakat medeni, materi KKM jenjang SMK kelas 11 jadi tetap stay di sini insya Allah dengan materi-materi yang cukup bagus dan selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari nanti bye nanti ada sesi tanya jawab melalui dua cara yang pertama silakan adik-adik mengklik ikon tangan pada via kolom chat dan yang kedua adik-adik semuanya bisa mengirimkan pertanyaan lewat room chat yang telah disediakan selamat pagi menjelaskan yang baru terdabung belum dimulai para adik-adik sekalian jenjang SMK ikuti terus siapadu taruh belajar setiap harinya mulai dari Senin sampai dengan Jumat di setiap sesinya kita ada tiga jenjang jenjang SD SMP SMA dan SMK dengan setiap harinya ada tiga sesi dengan mata pelajaran yang berbeda dengan jenjang kelas yang berbeda tentunya mulai dari IKSD mulai dari kelas atas sampai kelas bawah kemudian SMP mulai dari kelas 7 kelas 8 dan SMK SMA ini mulai dari kelas 10 11 12 ya adik-adik bisa langsung berinteraksi dengan dulu pengajar kita nantinya di seluruh Indonesia jangan lupa jangan lupa kita juga mau belajar kami punya konten-konten terbaru di belajar.com dikbud.go.id atau adik-adik juga bisa langsung install di HP-nya nantinya e-book plastor ketik rumah belajar install dan gunakan dan perlu diingat rumah belajar adalah milik kita semua gratis seumur hidup dan bisa dipakai di mana saja makan saja dengan gratis ya Pak gratis ya gratis banget oke 22 partih 4 adik-adik kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat adik-adik adik-adik jenjang SMK dari Sabang sampai Merauke senang sekali rasanya saya K.O.G kembali menjumpai adik-adik kalian di jenjang SMK kali ini kita akan membahas mapel TKN pada materi budaya budaya demokrasi menuju masyarakat madeni tepatnya di kelas 11 nah adik-adik kalian pada kesempatan yang berbahagia ini materi kali ini kita akan disajikan oleh salah satu guru yang oke tentunya guru hebat dari SMK Negeri 7 Majene Provinsi Sulawesi Barat Ibu Hartina apa kabar Butina baik Pak Oji oke dan ditemani oleh saya sebagai mederaan pada kesempatan ini saya K.O.G dari SMK Negeri 1 Cendari Sulawesi Tenggara yang merupakan Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 begitu dengan Ibu Hartina merupakan Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 atau biasanya sering disebut dengan angkatan 1 Oke Tempa berpanjang lebar kita mulai saja sajian kita pada kesempatan ini namun sebelum itu kembali kami ingatkan untuk semua Dede partisipan pada kesempatan ini bagi yang bertanya silahkan nanti menklik ikon tangan pada via atau kalian bisa mengirimkan pertanyaan melalui via chat dengan mengirimkan pertanyaannya melalui room yang telah disediakan tweet adik-adik sekalian khususnya jenjang esemah dari Sabang Sampai Merauke ketamping sajian kita pada kesempatan ini maaf terkekatin dengan topik budaya demokrasi menuju masyarakat Madani yang akan disampaikan oleh Ibu Tina dari SMK Negeri 7 Majen di Sulawesi di Barang kepada Ibu Sampai Merauke dan Sempat saya pergilahkan baik terima kasih Kak Hoji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh halo sahabat rumah belajar baik seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Hoji kali ini kita akan membahas mengenai KN yaitu materi demokrasi menuju masyarakat Madani nah apa itu demokrasi dan apa itu masyarakat Madani nah pada materi kesempatan kali ini kita akan ya ya hai 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 Terima kasih. 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 Baik. Terima kasih. 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 nilai-nilai demokrasi, misalnya di Indonesia yang menerapkan nilai-nilai budaya demokrasi itu sendiri. Yang pertama, pemerintah harus bertanggung jawab, bersih, dan berdedikasi tinggi terhadap rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Seperti tadi mengenai budaya pengertian dari demokrasi itu sendiri, yaitu pemerintahan oleh rakyat. Jadi rakyat memilih pemerintah, kemudian pemerintah ini harus bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat tersebut. Kemudian yang kedua, misalnya DPR yang mewakili semua golongan dan kepentingan yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Jadi DPR ini sebagai wakil rakyat dari semua golongan dan semua kepentingan. Tidak hanya mengenai satu golongan saja ya, tapi semua golongan dan kepentingan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, organisasi politik sistem di partai atau multipartai, serta organisasi masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, bukan apa yang diinginkan oleh wakil pemerintah itu sendiri, tapi berdasarkan atas kepentingan rakyat. Kemudian keempat, PERS yang bebas dan terbuka untuk umum. Jadi PERS ini tidak hanya diperuntukkan untuk wakil-wakil rakyat saja atau orang-orang tertentu saja. Jadi tetapi semua rakyat bebas dan terbuka untuk mengeluarkan pendapat sebagai salah satu budaya demokrasi. Nah itu yang poin keempat. Nah kita lanjut ke poin kelima ya. Lembaga peradilan yang independen agar lebih menjamin HAM secara adil. Jadi dalam wakil-wakil rakyat yang memiliki kekuasaan, harus memiliki sikap yang independen. Tidak memihak pada salah satu kelompok atau individu saja. Tapi harus independen agar lebih menjamin HAM yang adil. Agar tidak ada masyarakat yang merasa HAM-nya tidak terpenuhi. Nah jadi salah satu kriteria dari budaya demokrasi itu kan harus, apa namanya, HAM harus terpenuhi. Jadi lembaga peradilan harus menjamin HAM ini berlaku secara adil. Karena dalam demokrasi tidak membedakan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Tapi semuanya sama. Jadi harus adil ya. Lalu Butina bisa digeser menjadi 100 persen itu kan baru 60 persen selainnya. Oke. Kita bisa sedikit ya. Halo Pak Arti Sipan. Mungkin ada butuhnya lagi ada sedikit sering ya. Mohon ditunggu sebentar. Jadi yang baru bergabung adik-adik sekalian. Pada kesempatan ini kita membahas materi PKN, budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Sambil menunggu Butina, sekarang kita sudah sampai materi pada kriteria penyelenggaran negara yang melaksanakan dengan nilai-nilai demokrasi. Ada delapan poin di sini yang kriteria yang ditetapkan. Yang pertama adalah pemerintah yang bertanggung jawab itu harus bersih dan berdedikasi tinggi. Jadi ini harusnya pemerintah ini bertanggung jawab penuh. Oke, sambil ditunggu. Dan mudahnya sebentar lagi akan... Halo Butina. Sekali lagi. Oke, halo Butina. Jaringannya terputus. Oke, silahkan. Bye. Oke, lanjut ya Kak G. Siap. Oke. Sampai di mana materinya? Maaf ya. Di kritik. Jadi jaringannya terputus. Baik, kita lanjut pada poin ke... Iya, iya, iya. Tadi baru sampai pada poin enam ya. Ke lima. Ya. Sembaga peradilan yang independen. Iya. Kita lanjut pada poin ke enam. Ya. Nah, kriteria penyelenggaran demokrasi yang ke enam. Ya. Ya. Yaitu menjamin perubahan sosial secara damai, terkendali, cara penyesuaian kebijaksanaan dan pembinaan oleh pemerintah. Jadi, pemerintah harus menjamin perubahan sosial secara damai. Ya. Adanya perubahan sosial secara damai, terkendali melalui cara penyesuaian kebijaksanaan dan pembinaan oleh pemerintah. Pemerintah, ya. Jadi, pemerintah harus melakukan pembinaan dan melakukan perubahan secara bijaksana. Ya. Dan adil tentunya. Ya. Nah, kemudian poin ke tujuh. Ya. Pemerintah harus mengakui keanekaragaman sikap secara wajar hingga batas toleransi persatuan bangsa. Ya. Jadi, pemerintah harus mengakui adanya keanekaragaman. Ya. Khususnya negara Indonesia yang memiliki berbagai budaya, suku, dan agama. Ya. Jadi, kita harus mengakui adanya keanekaragaman atau pluralitas secara wajar hingga batas toleransi persatuan bangsa. Ya. Kecuali kalau di luar dari batas toleransi. Ya. Kecuali kalau di luar batas toleransi. Tapi selama itu, apa namanya, tidak mengganggu hak-hak orang lain. Nah, saya rasa itu tidak jadi masalah. Ya. Nah, kemudian kriteria yang ke delapan yaitu menjamin tegaknya keadilan. Ini sama dengan poin kelima. Ya. Ya. Jadi, lembaga peradilan harus bersikap adil. Ya. Maka, apabila lembaga peradilan ini sudah bersikap independen atau bersikap adil, maka keadilan ini akan, apa namanya, akan terjamin, ya. Akan terjamin dalam menjaga, namanya, hak-hak masyarakat, apa, ham itu sendiri. Ya. Itu mengenai kriteria budaya demokrasi. Baik, kita lanjut. Ada beberapa, ada lima bentuk demokrasi, ya. Ada lima bentuk, mungkin teman-teman bisa melihat apa saja bentuk-bentuk demokrasi yang ada di, apa namanya, ini, di layar kalian, ya. Yang pertama, ada demokrasi liberal, ya. Ada demokrasi liberal, kemudian ada demokrasi terpimpin, ya. Ada demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, dan demokrasi konstitusional, ya. Jadi, Indonesia sendiri sudah berlaku, ada demokrasi liberal, pernah, ada demokrasi terpimpin, ya. Tuh. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi liberal, ya. Jadi, demokrasi liberal itu pemerintahan, ya, yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilu bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang, ini, ya. Nah, kemudian ada demokrasi terpimpin, ya. Nah, demokrasi terpimpin, yaitu, para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan, ini, ya. Nah, tapi, ini kurang tepat bagi, apa namanya, penerapan demokrasi yang sekarang berlaku, ya. Nah, kemudian, demokrasi, ada demokrasi sosial. Nah, demokrasi sosial itu menaruh kepedulian pada keadilan, keadaan sosial, ya. Nah, dan, bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Jadi, ini demokrasi sosial tergantung pada keadaan sosial yang berlaku pada masyarakat. Kemudian ada demokrasi partisipan, ya. Ini yang berlaku pada masyarakat Indonesia saat ini, ya. Nah, masyarakat Indonesia diharapkan untuk berpartisipasi dalam budaya demokrasi ini. Misalnya, berpartisipasi dalam menentukan wakil-wakil rakyat, ya. Nah, kemudian, apa namanya, kita jangan hanya, apa namanya, misalnya ada pemilihan umum, ya. Nah, makanya itu ada yang misalnya tidak ikut menyuarakan hak pilihnya. Ya, ini kan tidak mencerminkan adanya budaya demokrasi, khususnya masyarakat madani, ya. Kemudian ada demokrasi konstitusional, ya. Itu bentuk-bentuk demokrasi, ya. Kemudian bagaimana ciri-ciri dari demokrasi itu, ya. Dari pengertiannya tadi, kita sudah tahu, ya. Kita sudah bisa bayangkan ciri-ciri dari demokrasi itu, ya. Nah, itu. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah. Nah, contohnya seperti apa, ya. Misalnya pemerintah tidak boleh, apa namanya, mengambil keputusan secara sepihar, ya. Tapi harus memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat, ya. Kemudian adanya prasarana pendapat umum atau media massa yang bebas dan bertanggung jawab, ya. Jadi, ciri-ciri dari demokrasi ini, selain bebas, juga harus bertanggung jawab, ya. Jadi, sebagai masyarakat yang bertanggung jawab, sebagai rakyat, kita bebas untuk mengeluarkan pendapat kita, ya. Baik melalui media massa maupun media lainnya, ya. Media online, koran, dan lain sebagainya. Itu diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, ya. Tapi harus yang bertanggung jawab, ya. Tidak hanya sekedar, apa namanya, berbicara atau sekedar bertindak. Tapi harus bertanggung jawab berdasarkan kepentingan bersama, ya. Bukan hanya kepentingan, selain untuk kepentingan diri sendiri, juga kepentingan rakyat, ya. Kepentingan bersama. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri demokrasi. Yaitu sikap yang menghargai hak-hak minoritas dan hak-hak perorangan, ya. Jadi, kita itu harus memperhatikan hak-hak orang lain, ya. Nah, sebagai rakyat yang bertanggung jawab, ya. Harus memperhatikan hak-hak orang lain seperti kita yang ingin diperhatikan hak-haknya, ya. Jadi, kita jangan hanya memperhatikan hak kita sendiri, ya. Tapi juga memperhatikan hak-hak minoritas dan hak perorangan, ya. Itu ciri-ciri umum daripada budaya demokrasi, ya. Kita lanjut. Kemudian, bagaimana prinsip-prinsip budaya dari demokrasi itu, ya. Prinsip demokrasi agar terlaksana dengan baik, ya. Agar dapat diterapkan dengan baik, ya. Baik, prinsip dasar dari demokrasi secara universal, ya. Bahwa yang disebut pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang menempatkan kewenangan tertinggi berada di tangan rakyat, ya. Jadi, prinsip demokrasi itu harus, apa namanya, kewenangan tertinggi itu harus ada di tangan rakyat, ya. Kemudian, kekuasaan pemerintahan harus diatasi, ya. Kemudian, hak-hak individu harus dilindungi. Itu prinsip-prinsip dasar dari demokrasi, ya. Kemudian, menurut Liman Tower Sargen, ya. Prinsip-prinsip dalam demokrasi ada lima poin, ya. Pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, ya. Contohnya, pemilihan umum, ya. Jadi, ada keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan, ya. Kemudian, warga negara ini diberikan namanya berhak untuk memilih dan dipilih, ya. Kemudian, yang kedua, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Jadi, ada kesempatan rakyat di antara warga negara, ya. Tidak ada diskriminasi baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pemerintahan. Kemudian, poin ketiga, ya. Prinsip demokrasi yang dikatakan, kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang dikuasai dan dipakai oleh warga negara. Misalnya, kebebasan atau kemerdekaan berpendapat, ya. Kebebasan berpendapat harus tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Adanya kebebasan, ya, atau kemerdekaan untuk ikut serta dalam, apa namanya, dalam demokrasi, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian, poin keempat, ya. Suatu sistem perwakilan, ya. Jadi, masyarakat, rakyat memilih wakil yang dipilih untuk memegang kekuasaan dalam pemerintahan itu sendiri, ya. Adanya perwakilan yang dipilih oleh rakyat, ya. Yang dipilih oleh rakyat. Untuk rakyat dan oleh, apa, dari rakyat, rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian, poin kelima, ya. Suatu sistem pemilihan, kekuasaan, yaitu, apa, mayoritas, ya. Artinya, dalam suatu sistem pemilihan, harus berdatakan, apa namanya, apa, suara-suara yang mayoritas, ya. Suara yang lebih banyak, atau lebih dominan, ya. Nah, itu mengenai prinsip-prinsip demokrasi, ya. Baik. Dalam teori dan praktik politik demokrasi, yang tidak kalah pentingnya, yaitu, ada tingkat persamaan, ya. Jadi, dalam demokrasi, selain mementingkan, apa namanya, menjunjung tinggi yang namanya HAM, jadi ada juga namanya tingkat persamaan, yaitu, persamaan dalam bidang politik, ya. Adanya persamaan, misalnya, hak pilih, hak untuk dipilih, hak untuk mengeluarkan pendapat, ya. Semuanya sama, ya. Kemudian, ada persamaan di depan hukum, ya. Jadi, dalam hukum ini, semuanya sama, baik itu rakyat biasa, apa namanya, pemerintah, baik dari golongan apapun itu, ya. Jadi, semuanya sama di depan hukum, ya. Tanpa melihat ras, budaya, golongan, dan lain sebagainya, ya. Jadi, dalam hukum ini semuanya sama, ya. Persamaan di depan hukum, ya. Kemudian, ada persamaan kesempatan, ya. Nah, misalnya, salah satu, tidak ada namanya perbedaan dalam kesempatan, ya. Semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Kesempatan untuk memilih, kesempatan untuk dipilih, dan lain sebagainya, ya. Kemudian, ada persamaan dalam ekonomi, ya. Misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi, ya. Ini berlaku untuk semua, ya. Adanya persamaan, tidak berlaku untuk golongan-golongan tertentu saja, ya. Kemudian, ada persamaan sosial, ya. Dalam kehidupan sosial, harus ada persamaan, ya. Tidak boleh saling menghakimi, ya. Tidak boleh saling menghakimi, tidak boleh ada perbedaan, ya. Dalam, namanya, mendapatkan perlakuan sosial, ya. Semuanya harus sama, ya. Harus sama dalam kehidupan sosial, ya. Sebagai wujud dari budaya demokrasi, ya. Baik, itu tadi mengenai masyarakat, budaya demokrasi, ya. Kita masuk poin kedua, yaitu masyarakat madani. Nah, apa itu yang dimaksud dengan masyarakat madani? Bagaimana ciri-ciri dari masyarakat madani itu, ya. Oke. Kita lanjut, ya, Kak Uji. Iya, lanjut, Putina. Maaf, agak batuk, ya. Masyarakat madani, ya. Kapan masyarakat, apa namanya, bagaimana masyarakat disebut masyarakat madani? Apa pengertian dari masyarakat madani itu, ya. Jadi, masyarakat madani itu merupakan masyarakat yang dalam batas-batas tertentu, kemudian mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi, ya. Itu masyarakat madani. Berarti masyarakat yang mendiri dan mampu memajukan diri sendiri dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi, ya. Nah, kemudian bagaimana indikator dari masyarakat madani itu, ya. Nah, indikatornya itu menginginkan keselajaran hubungan antara warga negara dan negara atas dasar prinsip saling menghormati, ya. Jadi, masyarakat madani itu memegang prinsip saling menghormati, ya. Kemudian, adanya keselajaran hubungan antara warga negara dan negara atas dasar prinsip saling menghormati, ya. Itu indikator dari masyarakat madani, ya. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat madani itu berkeinginan membangun hubungan yang bersifat konsultatif antara warga negara dan negara, ya. Nah, ini bisa diterapkan dalam budaya demokrasi menuju masyarakat madani, ya. Oke. Nah, kemudian ada identifikasi, ada tidaknya perkembangan masyarakat madani, ya. Jadi, bagaimana kita melihat adanya masyarakat yang madani, masyarakat madani itu, ya. Jadi, masyarakat madani itu bersikap partisipatif, ya. Jadi, apabila masyarakat tidak berpartisipasi, berarti belum menuju yang namanya masyarakat yang madani, ya. Jadi, masyarakat madani itu bersikap partisipatif. Misalnya, dalam pemilihan umum, ya. Harus berpartisipasi. Apabila kita tidak berpartisipasi atau misalnya golput, berarti belum menuju yang namanya masyarakat madani. Kemudian, ada sifat otonom, ya. Nah, kemudian tidak bebas nilai, ya. Jadi, masyarakat madani itu memegang nilai-nilai, ya. Misalnya, nilai Pancasila, ya. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari, apa, masyarakat madani, ya. Kemudian, masyarakat madani merupakan bagian dari sistem dan struktur non-dominatif, ya. Masyarakat madani itu tidak mendominasi, ya. Ya, tapi harus mementingkan kepentingan bersama, ya. Ya, itu cara mengidentifikasi adanya perkembangan masyarakat madani, ya. Tuh. Kemudian, bagaimana karakteristik masyarakat madani? Atau syarat-syarat, perasyarat yang menjadi nilai universal masyarakat madani, ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan bagaimana kriteria masyarakat madani itu, ya. Apabila belum memenuhi kriteria tersebut, maka kita belum layak untuk di, apa namanya, kita belum mencapai yang namanya masyarakat madani itu, ya. Nah, pertama, kriteria yang pertama yaitu free public field, ya. Nah, yaitu adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengembangkan pendapat berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada publik, gitu ya. Jadi ini kriteria masyarakat madani, ya. Kemudian demokratis, ya. Masyarakat madani itu demokratis, ya. Bebas, bertanggung jawab, ya. Nah, kemudian masyarakat madani itu bersikap toleran, ya. Bersikap toleran adanya perbedaan, ya. Adanya perbedaan, apa, masyarakat madani itu mentoleransi adanya perbedaan. Kemudian pluralisme, ya. Memahami adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, ya. Itu kriteria karakteristik dari masyarakat madani. Nah, kemudian masyarakat madani bersikap adil, ya. Bersikap adanya keadilan sosial, ya. Nah, jadi masyarakat madani itu bersikap adil. Mencapai, apa namanya, adanya keseimbangan dan pembagian yang proposional terhadap hak dan kewajiban, ya. Jadi, selain hak, ada kewajiban, ya. Ada kewajiban yang harus kita penuhi, ya. Jadi, sebagai masyarakat madani itu tidak hanya mementingkan hak-haknya. Tidak hanya menjunjung hak-haknya. Tapi juga memenuhi yang namanya kewajiban. Itu sebagai karakteristik dari masyarakat madani, ya. Nah, kemudian, itu tadi karakteristik kita sudah paham mengenai karakteristik dari masyarakat madani itu. Jadi, kita menuju masyarakat madani, ya. Jadi, teman-teman, adik-adik sekalian sudah mendengarkan tadi, sudah melihat tadi, bagaimana kriteria dari masyarakat madani itu. Jadi, kita, marilah kita untuk memakai bagaimana agar kita mampu untuk menuju masyarakat yang madani, ya. Masyarakat, ada perupakan wujud persyaratan yang memiliki keteraturan hidup. Dan dalam suasana peri kehidupan yang mandiri, berkeadilan sosial, dan sejahtera. Jadi, masyarakat madani memiliki yang namanya keteraturan hidup, ya. Tidak hanya hidup mementingkan diri sendiri, ya. Nah, tapi ada aturan-aturan yang harus diperhatikan, ya. Sebagai masyarakat yang demokrasi menuju masyarakat madani, ya. Kemudian, masyarakat madani itu tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis, ya. Nah, masyarakat madani itu bersikap kritis, ya. Tidak hanya, misalnya, pemilihan umum. Tidak hanya ikut, memilih saja, tapi juga ikut bersikap kritis. Nah, sebaiknya memilih pemimpin yang mana untuk mewakili kita dalam pemerintahan, ya. Itu masyarakat madani, ya. Demokrasi, demokrasi menuju masyarakat madani. Kemudian, berpartisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, ya. Kita harus bersikap kritisipan, ya. Misalnya, saat ini kita menghadapi yang namanya, apa namanya, masalah virus corona ini, ya. Kita harus ikut berpartisipasi sebagai masyarakat yang madani, ya. Kita memang diberikan kebebasan untuk beraktifitas, tapi juga harus berpartisipasi dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Seperti yang sekarang kita hadapi mengenai virus corona. Jadi, kita harus ikut berpartisipasi. Misalnya, stay di rumah, ya. Belajar di rumah, ya. Belajar di rumah. Nah, itu salah satu bentuk partisipatif sebagai masyarakat yang madani, ya. Nah, kemudian, masyarakat telah mampu mengembangkan, masyarakat madani itu mampu mengembangkan yang namanya sikap gotong royong, ya. Adanya sikap gotong royong. Nah, kita bergotong royong untuk menghadapi persoalan hidup yang sekarang kita hadapi, nih. Ya, mengenai persoalan COVID-19 ini. Nah, kemudian, musyawarah dan toleransi dengan berdasarkan nilai-nilai tradisional, ya. Nah, itu. Nah, kemudian, itu gambaran mengenai masyarakat madani, ya. Kemudian, bagaimana perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi, kita mau lihat bagaimana perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi, budaya demokrasi, ya, namanya budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari itu, kita diatur dalam, apa namanya, ideologi Pancasila, ya. Nah, kita harus menjunjung tinggi yang namanya ideologi Pancasila sebagai wujud dari budaya demokrasi. Nah, kemudian, budaya demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas silah Pancasila, ya. Jadi, budaya demokrasi itu diatur dalam, apa namanya, ideologi Pancasila, ya. Nah, apabila kita sudah menjunjung tinggi ideologi Pancasila ini, maka kita sudah menuju yang namanya masyarakat madani, tuh, ya. Oke. Nah, kemudian, menjunjung tinggi persamaan, ya. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, ya. Tuh. Kak Wajib. Ada kesalahan. Ada, 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 ada. Ya. Ya. Bagaimana? Anjat? Halo, Bu Tin. Iya, Kak Wajib. Oke. Lanjut. Badan, ya. Halo, Kak Wajib. Halo, Kak Wajib. Halo, Kak Wajib. Halo, Kak Wajib. Halo, Ah allow. Halo, k CAMIA. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Jadi, kita tadi sudah membahas mengenai budaya demokrasi dan masyarakat madani. Baik. Jadi, demokrasi, perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari itu membudayakan sikap bijak dan adil. Kita harus membudayakan namanya bersikap bijak dan adil. Apabila menghadapi satu persoalan, kita harus mengambil keputusan secara bijaksana dan adil. Kemudian, membiasakan musyawara mufakat dalam pengambilan keputusan. Kita harus bermusyawara dalam mengambil keputusan. Tidak hanya memutuskan secara sehari-hari saja. Kemudian, mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Jadi, ini sangat penting dalam perilaku budaya demokrasi. Kita memang diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam pemerintahan kehidupan sosial maupun ekonomi. Tapi, kita harus mengutamakan namanya persatuan dan kesatuan nasional. Itu perilaku budaya demokrasi sebagai masyarakat yang madani. Itu tadi penjelasan mengenai materi budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Bagaimana, Kak Uji? Ini sepertinya Pak Uji keputus ini koneksinya. Jadi, untuk materinya sudah selesai ya, Bu? Dari Ibu Meliani ya? Iya. Untuk materinya sudah selesai ya, Pak? Sudah, Bu. Oke, ini berarti kita open tanya-jawab atau bagaimana, Bu? Iya, silakan jika ada yang kurang jelas, bisa langsung bertanya. Oke, buat adik-adik kalian yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom chat ya. Berhubung moderator Pak Uji. Sepertinya terkendalaman. Silakan di kolom chat. Jangan lupa tulunya atau kepadanya diganti ke alpartisipan. Jadi, biar bisa kelihatan ya, pertanyaannya. Bagaimana, Kak Meliani? Iya, ini saya buka, Bu. Iya. Saya cinta-cinta jawabnya. Nah, ini saya buka. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada dari Ali Alim Khumaydi Ali. Terima kasih. Kita harus membiasakan namanya budaya demokrasi yang adil misalnya. Atau misalnya dalam sila pertama ketuhan yang Maha Esa. Kita harus beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya rasa dalam agama apapun itu pasti mengajarkan kita untuk menjadi masyarakat yang bertanggung jawab, masyarakat yang adil atau masyarakat yang madani. Seperti itu. Nantinya kita harus membiasakan sikap-sikap yang membudayakan demokrasi yang menuju masyarakat yang madani. Bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, karena tidak ada pertanyaan, saya langsung kesimpulan saja, kesimpulan dari materi kita kali ini mengenai budaya demokrasi menuju masyarakat yang madani. Jadi kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat yang bertanggung jawab harus membudayakan namanya demokrasi yang bertanggung jawab, kemudian demokrasi yang menuju masyarakat madani, di mana masyarakat madani itu kita harus bersikap adil, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga mementingkan kepentingan bersama. Seperti contohnya sekarang, kita yang menghadapi namanya cobaan adanya virus COVID-19 ini, kita harus ikut berpartisipasi, ikut namanya, apa namanya, sebagai wujud dari masyarakat madani itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak Meliani. Oke, baik, adik-adik, untuk sesi hari ini berakhir sudah, Mbak 20 ya berhubung ini hari Jumat. Ya. Dan Pak Uji juga sepertinya belum bisa bergabung. Kalau Uji tak potesnya. Ya. Sudah masuk lagi nih, Pak Uji. Info dari Pak Uji mati lampu, kalau di sana. Ya. Baiklah, kita tutup saja untuk sesi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Hartina, terima kasih. Ya, Pak. Hari ini, kepada Pak Uji, moderator, terima kasih. Buat adik-adik, untuk minggu depan, rencananya masih ada jadwal Vicon. Jadi, rajin-rajin pantengin jadwalnya di sosmednya Pusdatin ya. Bisa dianggit. Dan untuk materinya, bisa diakses di YouTube Rumah Belajar. Nanti materi-materi yang disampilkan oleh Pak Ibu Guru akan kita pukulkan. Jadi, rajin-rajin buat cek, apakah sudah adik atau belum ya. Terima kasih partisipasinya untuk hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.